Waktunya jadi Youtuber, jujur gue agak risikan bawain anime ini sebenernya sih ya Tapi ya, sekalian ngajarin kalian supaya tidak jadi pembuli Dan jangan mau kalah dari para pembuli Makanya gue bakal ngelanjutin anime ini Tapi kalau udah kuning tentunya bakal gue stop ya guys Sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek Like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah Sekalian juga support channel Oni Ani CH Biar nanti pas Wam 2 nyentuh angka 200 ribu subrek Gue bakal live game disana Oh iya, buat yang mau ikut lomba Harusnya siang tadi udah gue upload di tag komunitas Dan buat yang mau follow gue di sosmed Sikat aja langsung linknya di bawah So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Kenka doku gaku, episode kedua Di episode pertamanya, kita telah melihat seorang korban buli bernama Yehobin Yang tiba-tiba aja jadi seorang youtuber Karena ajakan seorang mantan kameramen dari youtuber pembuli bernama Pak Go Scene pun berlanjut memperlihatkan Pak Go yang melakukan hal yang lumrah Dilakukan oleh negeri Wakanda Ngundang orang viral, sekalian juga nambah ketenaran dan juga respek dari masyarakat Di saat jiksa yang mendesak Hobin untuk cepat melancarkan aksi mereka Hobin terlihat mencari kesempatan Dan meledak begitu si Pak Go Mengumumkan tentang giveaway PC untuk satu orang yang beruntung Di tengah Hobin yang terus menghujani live Pak Go dengan fakta pembulian yang dilakukan olehnya Napel ke orang-orang yang mulai berkerumun Dan seorang gadis berjaket kuning yang penasaran pun Mencoba melihat dengan cara melompat-lompat dengan cara yang agak kawai Nah asya disini, meski awalnya semua masih dalam rencana Si Pak Go ini malah tertawa dan bersyukur Karena ternyata HP yang ia gunakan untuk live barusan Telah mati karena kehabisan baterainya Nice step jiksai Di tengah sesi pembulian yang dilakukan oleh Pak Go Dengan cerdiknya jiksai telah mengantisipasi hal itu Dan terus menaikkan jumlah view dan subrekernya yang dimiliki oleh mereka berdua Semua viewer yang menonton live itu seolah-olah tidak percaya bahwa Youtuber sebesar 700 ribu subrek macam Pak Go Adalah sosok pembuli sampah seperti itu Melihat sorot mata Hobin barusan Disini jiksai dibuat sangat-sangat terkejut Karena Hobin yang berani memasang kuda-kuda untuk melawan si Pak Go Meski ukuran tubuh mereka berbeda sangat jauh Tapi Hobin tetap pada pendirian yang untuk bangkit dari keterpurukan Iya, Hobin mengira akan ada orang yang bantu melerai mereka berdua Tapi nyatanya semua orang pun takut Atau gak pengen ikut campur dengan urusan mereka berdua Berbeda halnya dengan Pak Go yang punya tubuh yang sangat besar Sorot mata, otot, dan tato yang sangat-sangat mengerikan Untuk sekelas anak SMA sepertinya Hobin malah memiliki fisik kurus krempeng bak bocel kurang gizi Di tengah Hobin yang lagi mikir mau memakai teknik yang dilihatnya dari film orang barat Emosinya harus dibuat ketrigger begitu si Pak Go Yang menyendir ibu Hobin Yang terkena kanker dan cuma bisa berbareng di rumah sakit Hobin yang gak terima ibunya dikatain begitu sontak membuatnya menyerang Pak Go Tanpa pikir panjang Setelah dibanting sekeras itu Hobin merasa syok karena perbedaan berat badan akan sangat berpengaruh seperti itu Dirinya pun merasa pertengkarannya dengan jiksai sebelumnya Hanya sebatas guyonan dua pelawak Di saat Hobin yang mengira semua telah selesai Sayangnya disini si Pak Go belum puas Hanya dengan banting Hobin sebanyak satu kali Namun yang terjadi Setelah ketika itu pula para viewer live channelnya Hobin dan juga jiksai langsung meledak Begitu melihat Kim Monsung Yang dijuluki sebagai anak ajaib dunia MMA Merasa takut dengan superstar MMA macam Monsung Pak Go pun langsung pergi di begitu aja Setelah kondisi kembali tenang Jiksai muji betapa kerennya si Hobin tadi Karena meskipun dia kalah Tapi dirinya tetap mendapatkan beberapa fans Yang mengagumi betapa giginya dia tadi Di malam harinya Pak Go yang berojek sampai di rumahnya pun merasa bersyukur Karena baterinya siang tadi telah habis Namun dirinya akan dibuat sangat-sangat shock Begitu membaca semua notifikasi yang masuk ke HPnya Sementara itu Nampak si Hobin yang sedang mandi Dan merasa udah jadi sosoknya yang sangat-sangat keren Dengan pose yang seriusan Mubazir banget kalau gak diulti oleh kita Dan ya intinya sejak live pembulian itu Hanya dalam beberapa hari saja Konten youtuber sondang 700 ribu subrek Macem Pak Go yang ternyata adalah seorang pembuli Kini menjadi viral di mana-mana Nah disini kita pun akan diperlihatkan Kemungkinan yang terjadi Di dunia nyata kita Saat ada orang yang melakukan klarifikasi Dihujani fakta gak nih Secara gak langsung anime ini seperti ingin menunjukkan Ini loh yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang konten kreator yang kalian sukai Sehabis buat masalah Klarifikasi Ngonten lagi Buat masalah Klarifikasi Ngonten lagi Dan mungkin akan terus seperti itu Namun tentunya The Power of Netizen Gak bisa dibohongin Kini semua konten Pak Go dicap sebagai sebuah kebohongan Dan parahnya lagi Ada salah satu netizen yang bahkan membuatkan situs hitung mundur Dari jumlah subrekernya Pak Go saat ini Dari yang tadinya 700 ribu subrek Kini tinggal 400 ribuan doang Singkat cerita Setelah mendapat wajengan dari jiksai Yang juga memintanya untuk belajar tahan berkelahi Selama 3 menitan supaya cuan yang mengalir lebih banyak Nampaklah hobin yang bingung Karena semua tutorial digulu-gulu ataupun youtube Semuanya sangat sulit untuk ditiru olehnya Hingga pada suatu momen dimana hobin selah ketik Yang harusnya berkelahi autodidak Malah menjadi berkelahi ortodidak Yang begitu di-enter olehnya Tanpa disengaja hobin menemukan satu channel Yang bernama Dokugaku Kenka Dengan Zero Subreaker Mengira channel itu cuma channel Teipo Yang ditinggalkan oleh pemiliknya Namun ternyata channel itu telah mengupload banyak sekali video Setelah hobin memutuskan untuk menonton salah satu videonya Nampaklah seonggok pria maco berkepala dinosaurus Yang muncul disana Singkat waktu Hobin terlihat mendengarkan tutorial dari samdags kepala bebek dengan seksama Yang pertama Kalian tidak boleh sekalipun terbawa emosi Karena jika terbawa emosi Itu bukan melampiaskan tinju kalian Melainkan melampiaskan emosi semata Dengan kata lain kalian harus tenang Supaya bisa menghindar dan memikirkan langkah selanjutnya Dan jika lawan kalian yang terbawa emosi Maka kalian akan mendapat keuntungan Dari perkelahian itu Nah Meski awalnya hobin menyaksikannya dengan seksama Tapi begitu si samdags mau mengajarinya tentang teknik Cara agar tidak sakit saat dipukul Seketika itu pula hobin memutuskan buat stop nonton channel itu Dirinya merasa channel itu Hanya mengaput video hoax Supaya bisa mancing viewer Dan juga mendapatkan sejumlah cuan Setelah itu Naflaka hobin yang memutuskan untuk berhenti dari kerjaannya di MACD Supaya dirinya Bisa lebih fokus ke konten bareng jiksai Di saat tim bersamaan Bomi Yang mendengar beberapa rekan kerja ceweknya Membahas soal hobin yang mau berhenti pun Memutuskan untuk menghapiri hobin Yang masih diamuk-kamuki oleh manajer MACD mereka Sin berpindah ke sekolahan Naflaka si hobin yang cengengesan seperti cowok puber pada umumnya Untungnya disini wajah menjijikannya itu bisa dihentikan Begitu si jiksai muncul tempat di mejanya Dan bertanya pendapat hobin Yang ternyata kini telah mencapai angka 100 ribu subrek Jiksai pun dibuat agak kesal karena hobin Yang belum memikirkan cara untuk bertahan selama 3 menit Saat sedang berkelahi Meski hobin awalnya berniat ngomong youtuber itu gak selalu di atas Namun dirinya langsung berubah pikiran Begitu Yorumi datang menghapirinya Ya beginilah cowok puber sih ya Tadi ngechat sang bida dari MACD Kini malah beralih ke Yorumi Emang si aset dan wajahnya bisa dibilang sama-sama kawaii dan juga mantep Tapi ya Jiksai dan hobin yang awalnya mencurigai Yorumi Yang sebelumnya berpihak pada Paco Namun mereka langsung diyakinkan bahwa Viewernya kini Mau dia live bareng si hobin Di tengah ketiganya yang masih mengobrol Secara tiba-tiba Paco datang Dan meminta pertanggung jawaban hobin Karena telah menghancurkan channel sonjang miliknya Disinilah hobin merasa aneh Karena ucapan channel samdaksi kepala T-Rex sebelumnya Bisa diimplementasikan olehnya saat ini Ya hobin kini mampu menghindari pukulan Paco Dan berniat lanjut ke langkah berikutnya Untuk menggunakan teknik tidak sakit saat dipukul Namun sayangnya Dengan sangat cepatnya Jiksai yang gak pengen membuang kesempatan Untuk lebih menjatuhkan Paco Dan meroketkan channel mereka berdua Dengan mengancam menggunakan video yang baru saja direkam olehnya Paco pun bersumpah akan membalas dendam pada ketiga orang itu Sebelum dirinya akhirnya pergi dari sana Di keesokan harinya Apakah hobin yang lagi nunggu Jiksai di pusat kota Untuk membicarakan tentang konten mereka selanjutnya Namun di saat hobin yang baru saja mau melalui teleponan sama Bomi Karena diajak olehnya Secara tiba-tiba dua orang yang mengaku sebagai fansnya hobin muncul Dan membuat hobin terkejut dengan kekuatan youtuber Yang bisa membuat orang berwajah seram seperti mereka berdua Bisa jadi sangat friendly seperti saat ini Hobin yang masih sangat polos atau lebih tepatnya gobloy pun Gak menaruh kecurigaan kepada mereka berdua Meski yang ditanya oleh mereka berdua Adalah jumlah adsense yang didapat olehnya Di tengah hobin yang sedang digerayangi untuk dicari cuannya Jiksai datang dengan niatan mau menyelamatkan parternya itu Namun jelas Jiksai yang sebenarnya punya Zero Close Combat pun Langsung tumbang cuma dengan satu kali contosan Si preman itu kemudian mengambil HP hobin Untuk dijadikan jaminan supaya dirinya gak menelpon polisi Tapi ya tujuannya cuma pengen menjarah barangnya hobin doang sih ya Bukan yang mementingkan folder ataupun email utama buat channelnya Hobin justru lebih panik jika dirinya gak bisa menghubungi Bomi lagi HP model terbarunya Jiksai yang mau dijadikan tumbal pun Membuat Jiksai terbangun dan mengajak hobin untuk mengejar kedua orang tadi Karena ternyata sejak awal si Jiksai ini telah melakukan livestream secara diam-diam Hobin pun dipancing dengan jumlah viewer dan jumlah adsense yang menanti mereka setelah livestream mereka berakhir nanti Dan terakhirlah alur cerita anime How to Fight episode kedua Ehm, guys guys Gua heran sama kalian yang komen di episode pertama lalu Gua liat-liat kok banyak banget yang suka dibully ya Bahkan ada yang nanya kalo gak boleh bawa HP gimana Ya simple, kalo no fear or no justice gak bisa Guru pun cuek Eh bentar-bentar, gua lupa Gua mau disclaimer dulu Gua bukan ngajarin kalian buat berkelahi ya Tapi pembelaan diri jika gak ada yang mau belain kalian Ehm, ya tinggal lawan ajalah kocak Ya kali lu cuma diem aja pas dibully Kalo kalah gimana bang? Kan mereka keroyokan mainnya Hadeh, adekh, adekh Menang kalah itu belakangan, guys Yang penting itu perjuangannya dulu Tapi jujur aja nih ya Ini itu harusnya peran orang tua atau wali Kalo mereka cuek, gak pedulian Apalagi meremehkan pembulian Ya jatuhnya salah mereka kalo udah apa-apa Oh iya, buat yang nanya anime ini rilis setiap hari apa Anime ini rilis satu episode per minggu, guys Ken Kadoku Gaku rilis setiap hari Kamis Maka gua uploadnya juga hari Kamis tentunya ya So mungkin sekian dulu video kita kali ini Kalo ada salah kata, mohon diambil positif aja Tensi perwatching dan sampai jumpa Di episode ketiga di minggu depan nanti Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati